Dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Perdagangan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sering keok. Mengutip kurs tengah Bank Indonesia, saat ini posisi mata uang Garuda berada di level 14.767 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Edy Susianto mengungkapkan, Pelemahan rupiah bukan karena konflik yang terjadi di Ukraina dan Rusia, melainkan kunjungan Parlemen Ketua Parlemen Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Nancy merupakan tokoh politik pertama setelah 25 tahun yang mengunjungi Taiwan. Kunjungan Nancy khawatir akan terjadi konflik geopolitik baru yang kemungkinan bisa mengancam sejumlah negara. Sentimen tersebut juga ditambah dengan data ketenaga kerjaan terbaru di Paman Sam yang menurun. Bahkan data tenaga kerja di Amerika Serikat menjadi yang terendah dalam 9 bulan terakhir. Namun, Edy mendegaskan secara garis besar aliran model asing masih masuk ke Indonesia dalam 2 minggu terakhir, baik itu di pasar saham maupun pasar surat utang. Situasi ini tentu ikut membantu meminimalisir peleman rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!